Nah bahan-bahannya Untuk membuat oseng-oseng kikil Kikil yang sudah direbus Sampai matang Kemudian diiris-iris Lalu ini ada tempe Yang sudah digoreng Lalu saya menggunakan Bumbu kok kita yang A Supaya praktis Dan enak Ini bumbu irisnya Ada bawang putih, bawang merah Cabai merah Cabai hijau Lengkuas, serai Daun salam Tomat Sudah diiris-iris semuanya, sudah siap Ini minyak untuk menumis Pertama minyaknya dipanaskan Kompornya dinyalakan dulu Tunggu sampai panas Kemudian setelah panas Masukkan semua bumbu yang diiris tadi Ada bawang putih Atau merah cabai Merah cabai hijau Lengkuas, daun salam Serai dan tomat Diaduk-aduk Sampai layu Sampai matang Sampai Baunya harum Kemudian masukkan Tempe yang sudah digoreng Digoreng Sampai matang Tidak terlalu kering Diaduk-aduk Sampai tertampur merasap Sampai Bumbunya merasap Ke tempe Lalu masukkan bumbu kokita Inti yang A Bumbu kokita itu ada A, B, C, D Ini yang A Yang rasanya gurih Tidak ada asamnya Jadi rasanya asin Manis Burih Ada pedasnya sedikit Ya diaduk-aduk Sampai Meresap Tambahkan air Kira-kira setengah jelas Ini sesuai selera Teman-teman Tunggu sampai matang Sampai Bumbunya terserap Ke tempe Setelah dipes rasa Masukkan kikilnya Diaduk-aduk Tunggu sampai kikilnya matang Sebentar saja Ini baunya enak sekali Teman-teman Jangan lupa terserasa Asin Manisnya Sesuai selera Kalau kurang pedas Tambahkan cabai rawit Itu Lebih enak lagi Sudah matang Tindakan ke piring Iyalah Oseng-oseng Kikil Atau tumis kikil Ya Dikambur tempe Yang sangat enak Dan caranya Simple sekali Cobainya teman-teman Masakan ini Masakan sederhana Tetapi Leset Ini termasuk Masakan favorit Keluarga saya juga Mari dicoba Teman-teman Oseng-oseng kikil Yang sangat gurih Sangat enak Selamat menikmati Selamat menikmati